Misalnya kayak Ronaldo, Messi, Neymar, atau yang lainnya yang ratingnya di atas. Nah, saat kita belum pernah melakukan pembelian ini, ini terutama biasanya bagi pemula. Belum tahu, belum pernah membeli pemain, lalu kita akan coba-coba. Kita masuk di Release Player. Padahal Release Player ini artinya kita melepas pemain. Tetapi biasanya tanpa kita sadari, kita tekan Release Player ini, muncullah pemain seperti ini. Pemain yang kita jual itu nantinya akan seperti ini. Akan meng-upgrade pemain yang ada. Kalau yang kuning tadi yang kita jual, maka akan lari ke sini. Dan ini nanti fungsinya. Nah, pembahasan fitness dan technical coach itu ada di sini. Halo teman-teman, para pencinta dan pengguna game DLS. Jumpa lagi bersama saya di channel OZ Game. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga channel ini adalah channel yang tepat yang kalian cari. Seputar tips dan trik game sepak bola pada perangkat Android, terutama Dream Lake Soccer 2022, akan saya bahas di channel ini. Oke, pada video kali ini saya akan bagikan tips dan trik cara kita menjual pemain agar kita tidak salah dan tidak rugi. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Juga aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update dan info terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Untuk kita menjual pemain, terlebih dahulu kita cek dan kita ketahui dulu pemain-pemain yang kita miliki. Jadi, pemain-pemain yang kita jual nantinya adalah pemain yang sudah memiliki cadangan. Contohnya di sini, ini RB atau back kanan, ini sudah ada cadangan, ini, Emanuel ini ya. Jadi, Aurel ini sudah memiliki cadangan Emanuel. Kemudian, untuk center back juga, ini Bijen, sudah ada cadangannya Muler. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi saat kita akan menjual pemain adalah rating pemain. Jadi, pemain apa yang akan kita jual? Misalnya, contoh, ini yang background biru. Background biru itu adalah pemain rare dengan rating antara 70 sampai 79. Itu untuk background biru. Sedangkan untuk background yang putih, ini rating 70 ke bawah. Untuk background kuning, ini rating 80 ke atas. Jadi, nantinya, saat kita menjual pemain, misalnya yang background putih seperti ini yang akan kita jual, maka nantinya di bagian coach itu, itu akan masuk di bagian yang putih atau bagian common. Kemudian, kalau yang biru adalah rare, sedangkan yang kuning adalah leden jari. Jadi, seperti ini. Contohnya, langsung kita praktekkan saja. Masuk di live transfer. Pada bagian live transfer ini, ini biasanya kita masih bingung. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Di sini, pemain-pemain yang kita cari kan belum ada. Biasanya, kita akan mencari pemain yang kita cari. Misalnya, kayak Ronaldo, Messi, Neymar, atau yang lainnya yang ratingnya di atas. Nah, saat kita belum pernah melakukan pembelian ini, ini terutama biasanya bagi pemula. Belum tahu, belum pernah membeli pemain. Lalu, kita akan coba-coba. Kita masuk di release player. Padahal, release player ini artinya kita melepas pemain. Tetapi, biasanya tanpa kita sadari, kita tekan release player ini. Nah, muncullah pemain seperti ini. Muncullah pemain yang... Ini sebenarnya, ini pemain yang ada di tim kita. Namun, biasanya kita salah pilih. Biasanya kita pilih yang paling besar. Yang paling besar ratingnya, kita pilih. Nah, diklik seperti ini. Nah, setelah diklik seperti ini, perkiraan kita, di awal ini perkiraan kita ini nanti akan masuk ke dalam pemain kita. Atau, ini akan bertambah ratingnya. Nah, tapi ternyata, pada pilihan release itu, kita ini melepas menjual pemain ini. Dan setelah pemain kita terjual, itu kita tidak bisa mengambilnya lagi. Ini, setelah pemain kita terjual, itu akan masuk ke technical coach atau di fitness coach. Nah, ini nanti, pada pilihan ini, technical coach dan fitness coach ini, ini fungsinya, pemain yang kita jual ini akan digunakan untuk mengupgrade pemain lain. Seperti itu. Misalnya, pemain yang background kuning yang kita jual, maka nantinya, larinya di fitness coach itu, itu akan di bagian yang kuning. Ya, jadi masuknya nanti di sini. Ya, coach ini ya. Ya, coach ada common, rare, legendary. Kalau yang kuning tadi yang kita jual, maka akan lari ke sini. Dan ini nanti, fungsinya, untuk mengupgrade pemain kita yang legendary. Seperti itu. Begitu juga yang rare, maka akan lari ke rare. Dan juga yang common. Oke, nah, di sini, common ini ada satu. Kemudian, di fitness, ya, di technical ada satu. Fitness ada satu, jadi ada dua. Semuanya pemain common. Karena yang saya lepas, itu adalah pemain yang common. Oke, sekarang akan saya coba lagi. Coba perhatikan di sini, technical satu, fitness satu, ya. Jadi, saya akan jual. Masuk ke live transfer, kemudian saya pilih release. Saya akan jual satu pemain. Saya pilih yang ratingnya di bawah saja. Jadi, RB. RB saya sudah punya cadangan. Ini cadangannya, ya. Jadi, our rare ini. Saya akan menjual e-manual. Jadi, diingat, yang diperhatikan adalah, ini ya. Background putih, dengan rating 56, maka nanti, yang keluar atau masuk di bagian coach itu, itu masuknya di bagian common. Karena dia putih. Nah, sekarang akan kita masukkan di mana? Di technical coach atau fitness coach. Nah, penjelasan ini, apa itu technical coach, apa fitness coach, masuknya tadi di bagian coach tadi. Oke, saya masukkan saja di technical coach. Oke, sudah lepas, ya. Nah, sekarang kita cek. Saya cek di bagian coach. Ya, ini ya. Ya, ini. Perhatikan, di technical coach, ini sudah ada dua. Ada dua. Tadi kan satu. Technical coach satu, fitness satu. Di technical coach ini sudah ada dua. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa. Jadi, fungsinya technical coach ini di bagian common tadi, pemain yang kita jual. Ini akan meng-upgrade dua pemain. Yang di bagian common. Oke, kita coba saja. Yang di fitness, ya. Saya coba yang di fitness. Kita akan masukkan satu pemain. Dia akan dipilih random di bagian yang background layarnya adalah putih. Saya coba. Ya, ini ya. Oke, ini. Nah, ini pemain yang kita jual itu nantinya akan seperti ini. Akan meng-upgrade pemain yang ada pada kita. Ya, itu. Jadi, bukan kita menjual pemain terus kita mendapatkan coin atau mendapatkan diamond. Tetapi, pemain yang kita jual nantinya berguna untuk meng-upgrade. Nah, ini 65 tambah satu di bagian strength. Nah, strength-nya ini bertambah. Nanti akan bertambah strength-nya. Oke. Jadi, seperti itu. Dan ini bersifat permanen. Ya, bersifat permanen. Jadi, kalau yang di bagian lain ada yang bersifat sementara. Ya, itu di from boss dan pieces. Itu dia bersifat sementara. Tetapi, kalau di bagian coach, itu bersifat permanen. Jadi, ini akan bertambah. Begitupun untuk pemain-pemain yang lain, kalau kita upgrade menjadi lebih di atas, di bagian coach ini, ini akan bersifat permanen. Oke, kita cek lagi. Ya, ini ya. Di fitness sudah habis. Tinggal di bagian technical coach. Nah, pembahasan fitness dan technical coach itu ada di sini. Fitness itu isinya apa saja? Adalah strength, stamina, kecepatan, akselerasi. Itu di bagian fitness-nya. Sedangkan di bahan technical coach-nya itu adalah bagian control, passing, shooting, dan tackling. Itu seperti itu. Jadi, ada bagian-bagiannya. Oke. Seperti itu. Cara kita mengatasi jangan sampai kita salah dalam menjual pemain. Jangan salah tafsir dan jangan salah klik. Biasanya juga salah klik. Begitu kita pilih release, kita salah klik. Langsung kita pilih di sini. Dan akhirnya pemain yang seharusnya tidak terjual, akan terjual. Oke, seperti itu saja tips dan triknya untuk cara kita menjual pemain. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update dan info terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.